Intro Peredar di media sosial, video yang memperlihatkan Rocky Gerung diduga mengeluarkan pernyataan bernada menghina dan menjanji maki Presiden Joko Widodo. Mengetahui hal tersebut, kantor staf Presiden atau KSP memberi tanggapan, bahkan KSP memberikan peringatan keras untuk Rocky Gerung. Degotip dari Tribunews.com, peringatan itu disampaikan oleh tenaga ahli utama kantor staf Presiden atau KSP, Johannes Joko, yang menilai pernyataan Rocky Gerung yang beredar di media sosial itu sudah kelewat batas. Johannes Joko menyebut pernyataan itu terlalu sarkas dilontarkan untuk seorang Presiden. Terlebih, Jokowi merupakan pemimpin Indonesia yang diartikan sebagai orang tua bagi ideologi pengikutnya. Tak hanya itu, Jokowi juga merupakan seorang ayah dari anak-anak biologisnya, sehingga pernyataan Rocky Gerung bisa ditafsirkan berbeda oleh mereka. Oleh sebab itu, Johannes Joko meminta Rocky Gerung agar perhati-hati, kelebih Indonesia sedang memasuki tahun politik, sehingga staf kepresiden ini meminta agar semua pihak menjaga situasi lebih kondusif. Ia menekankan tidak ada salahnya memberikan sebuah kritikan, namun pernyataan Rocky Gerung itu dianggapnya sebagai sebuah jajimagi. Bagian imbas pernyataan tersebut bisa mendatangkan konsekuensi yang berpuntut panjang meskipun pihak Jokowi tenang-tenang saja. Johannes Joko menyebut anak-anak ideologi Jokowi tak akan tinggal diam terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya, beredar video Rocky Gerung diduga mengontarkan pernyataan pernah dahinaan hingga jajian untuk Jokowi. Pernyataan itu disampaikan saat acara organisasi buruh di Bekasi pada Sabtu 29 Juli silap. Rocky Gerung menyebut Jokowi hanya memikirkan nasibnya sendiri. Terima kasih telah menonton!